Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya Kuru Dianto saya akan membahas soal dari jumlah soal pada perkuliahan elektromagnetika saya akan share screen dulu baik, inilah soalnya ada tiga soal yang pertama tentukan energi suatu bola kulit kulit bermuatan Ki yang terbagi seragam pada permukaannya dengan jari-jari bola tipis itu dinyatakan dalam R besar kita dapat menggunakan romus W sama dengan setengah integral V kali DA karena Ki sama dengan 4P R kuadrat maka Ki per 4R 4P kali R dan potensial di permukaan bola Ki per 4P ke CO R kuadrat konstan jadi untuk V sama dengan Ki 2 per 16P kuadrat CO R kuadrat sehingga W Ki 2 per 32P kuadrat CO C 0 R kuadrat integral DA per 4P R kuadrat sama dengan Ki kuadrat per 8P C 0 R dengan menggunakan romus C 0 per 2 integral di luar E kuadrat DT di dalam bola medan E sama dengan 0 di dalam bola sedangkan di luar bola E sama dengan Ki per 4P C 0 R kuadrat jadi E kuadrat sama dengan Ki kuadrat ber R R 4 ber 4P C 0 kuadrat lalu soal selanjutnya di pusat suatu konduktor berongga yang bermuatan netral diletakkan muatan titik I diketahui jari-jarinya luarnya B dan jari-jari dalamnya A tentukan berapa banyak muatan imbas yang muncul karena pengaliran muatan imbas selalu mengambilkan medan di dalam konduktor tetap E sama dengan 0 lalu neto muatan konduktor karena netral adalah sama dengan 0 jadi muatan imbas pada R sama dengan A adalah min Ki sebesar itu sehingga diketahui A sama dengan min Ki per 4P A kuadrat sedangkan muatan imbas R sama dengan B adalah plus Ki 4P kuadrat sehingga diperoleh plus Ki per 4P B kuadrat selanjutnya tentukan kapasitas dari dua bola logam tipis yang sepusat setiap bola berturut-turut mempunyai jari B dan A dimana A kurang dari B ini disebut kapasitas tarut bola untuk mutawi letakkan muatan plus Ki pada bola sebelah dalam sedang muatan min Ki pada bola luar metalistik di ruang antara dua bola adalah E sama dengan Ki per 4P epsilon 0 kali R0 per R kuadrat sehingga beda potensial kedua bola menjadi V dengan V kali A min V kali B sama dengan negatif integral A sampai B dengan min E dan DL pada simbol vektor sama dengan min Ki per 4P epsilon A integral A sampai B di R per R kuadrat diperoleh Ki sama dengan 4P epsilon 0 dengan kurung 1 per A min 1 per B jadi kapasitansinya C sama dengan Ki per B sehingga 4P epsilon 0 A kali A B per B min A demikian bahasanya terima kasih yang maaf salam alhamdulillah terima kasih Terima kasih.